Oke jadi yang faktor yang pertama itu kondisi pohon ya sahabat Kondisi pohon yang kedua kondisi media Nah ini menurut saya pribadi ini faktor yang sangat-sangat mempengaruhi ya Kenapa ketika kita ganti media itu dia malah stak pertumbuhannya Layu daunnya mengecil Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Bonsen Deso Gimana sahabat kabarnya hari ini Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya Dan dilancarkan semua rezekinya amin Nah oke ya sahabat jadi kurang lebih sekitar hampir satu minggu ini ya Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk di DM Instagram Bonsen Deso Dan di komentar Youtube Bonsen Deso ya sahabat Nah jadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya memang harus benar-benar perlu kita bagikan ya Kita jawab kita bagikan kita berbagi pengalaman ya sahabat Nah jadi ada beberapa sahabat kita ini menanyakan bahwa Seperti ini untuk pertanyaannya ya sahabat Mas kenapa ya setiap saya ganti media untuk pertumbuhan sebuah bahan bonsai saya itu menjadi stak ya sahabat Nah jadi pertanyaannya seperti itu Jadi daunnya itu dia mengecil tidak subur dan tidak ditandai dengan apa ya terubus-terubus baru ya sahabat Nah jadi untuk sebuah bahan bonsai beliau ini sering beberapa itu ada yang mati ya Karena salah satunya habis ganti media kok tiba-tiba malah mati ya sahabat Nah dan untuk pertumbuhannya dia stak ya bukan seperti ini Ini kan dia ada terubus baru nih ya dan terubus barunya juga panjang-panjang Itu menandakan bahwa sebuah bahan bonsai yang kita miliki itu pertumbuhannya cukup bagus ya sahabat Nah jadi seperti itu Oke ini akan kita bagi menjadi dua faktor ya sahabat Nah jadi faktor ini memang sangat-sangat mempengaruhi ya sahabat apalagi untuk anting putri Khususnya anting putri ya sahabat Oke akan kita jawab Nah sebelum itu jika video ini bermanfaat Saya minta like-nya dulu ya di pajaknya Karena kenapa satu like dari sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya Ini sekalian kita akan coba Buat gerak dasarnya ya sahabat karena ini juga sudah benar-benar rimbun dan kita harus seleksi ya Dan kita seleksi akan coba kita buat untuk gerak dasarnya Nah contohnya seperti ini ya sahabat Ini barusan saya konsep kita buat gerak dasarnya Jadi untuk tangan pertamanya ini ya Untuk tangan keduanya ini Untuk top mahkotanya nanti pakai yang ini ya sahabat Dan untuk backnya ini sudah ada Nah ini untuk backnya ya sahabat Nah oke ya sahabat Jadi ini ada dua faktor ya Kalau untuk menurut saya pribadi ini ada dua faktor Cuman kita bagi-bagi lagi nanti Untuk penjelasannya akan kita jelaskan ya sahabat Apa aja Nah oke jadi yang faktor yang pertama Itu kondisi pohon ya sahabat Kondisi pohon Yang kedua kondisi media Nah ini menurut saya pribadi Ini faktor yang sangat-sangat mempengaruhi ya Kenapa ketika kita ganti media itu Dia malah stack pertumbuhannya Layu, daunnya mengecil, dia tidak sehat Tidak ada pertumbuhan Apa ya pertumbuhan tunas-tunas baru yang muncul Yang seharusnya ketika kita ganti media Itu seharusnya kan dia muncul tunas-tunas baru ya Dengan perakaran-perakaran yang baru Itu bisa membuat tanaman kita Dia lebih sehat ya sahabat Nah oke jadi faktor yang pertama ini Kita bahas di Apa Di faktor kesuburan pohonnya ya sahabat Nah oke jadi Kesuburan pohon itu ketika kita mau ganti media Sebaiknya ya sahabat Sebaiknya jangan menunggu kuning dulu ya sahabat Jangan menunggu kuning dulu Karena kenapa ketika kita ganti media Dengan kondisi bahan bonsai kita itu Dia sudah sakit Yang saya katakan sakit itu Bisa ditandai dengan daun menguning ya sahabat Dia kurang maksimal pertumbuhannya Itu ketika kita ganti media pada waktu itu Dia akan lama ya sahabat Untuk regenerasi Apa ya Cabang-cabang baru Akar-akar baru Itu dia akan lama ya sahabat Apalagi ketika dia daun ini menguning Kita baru ganti media Dia sebenarnya itu akan Akan apa ya Memaksimalkan untuk pertumbuhan batangnya ini ya sahabat Jadi nutrisi-nutrisi yang ada di dalam Apa batang ini Itu akan meregenerasi tumbuhnya cabang-cabang baru ya sahabat Nah jadi Kalau kita mengganti media ketika dia daun menguning Sudah menguning tua Pertumbuhannya kurang maksimal Itu dia untuk regenerasinya lama ya Atau untuk pertumbuhannya agak sedikit stuck ya sahabat Biasanya seperti itu Nah paling rekomendasi seperti apa mas Kalau untuk masnya Oke kita jelasin Nah jadi Kalau untuk saya pribadi Ketika saya ganti media ya Jadi kalau untuk ganti media ini Saya Apa ya Saya Tepati ya janjinya Jadi kita harus benar-benar tepat waktu Walaupun daun itu masih seger Masih bagus Masih hijau Itu biasanya saya lakukan kurang lebih ya Sekitar 6 bulan sekalilah Maksimal itu 1 tahun ya sahabat Supaya kenapa Ya itu tadi Seperti yang saya bilang tadi Ketika dia nutrisi ini Dia masih banyak Di dalam batang itu Ketika kita ganti media Itu dia akan cepat Untuk regenerasi Sel-sel baru Percabangan Percabangan baru Tunas-tunas baru Itu akan cepat ya sahabat Cuma ketika kita Sudah kuning Sudah lama Dan Untuk perkembangannya juga Sudah kurang maksimal Baru kita ganti media Itu untuk Regenerasi akar Dan cabang tunas baru Itu dia akan lama ya sahabat Nah jadi seperti itu Terus Faktor yang kedua Apa mas? Untuk faktor yang kedua Ini media ya sahabat Nah jadi media ini Harus disesuaikan ya sahabat Harus disesuaikan Nah untuk Rekomendasi Media apa Yang bagus untuk Anting Putri Itu di video saya Sebelumnya Sudah saya jelaskan ya sahabat Nah jadi nanti Sahabat bisa tonton Di video saya sebelumnya Oke Cuma yang kita akan Bahas Yang pasti seperti ini Jadi perakaran Melihat kondisi Pohon kita itu Dia Medianya bagus Atau tidak Cocok atau tidak Itu bisa dilihat Dari pertumbuhan Daunnya ya sahabat Kalau pertumbuhan daunnya Dia hijau Maksimal Panjang-panjang Dia tidak menguning Itu berarti media Yang kita Apa ya Yang kita gunakan Itu cocok ya sahabat Atau maksimal lah Nah terus Yang selanjutnya Ini penting banget ya sahabat Jadi Yang saya katakan penting Seperti ini ya sahabat Kebanyakan Kebanyakan Ketika kita Mengganti media ini Dan kita potong akar ya Apalagi itu akar besar Ya misalkan Aduh Saya contohkan Akar besar seperti ini ya Akar besar seperti ini Kita potong Kita press Itu Untuk atasnya Dia tidak di pruning ya Ya sahabatnya Jadi Sebaiknya itu Harus di pruning dulu Ketika kita Mau mengganti media Terus Press akar Itu harus kita Pruning dulu ya sahabat Nah jadi Harus kita pruning dulu Supaya kenapa Dia tingkat Kesetresannya Itu dia Meminimalisir Nah jadi Seperti itulah ya Nah Untuk yang selanjutin lagi ya Sahabat Maaf ada Apa Kendala ya Oke Nah jadi ini juga Sangat-sangat penting ya Jadi Untuk Sebuah bahan bonsai ini Ketika kita Habis Ganti media Diusahakan ya Sahabat Diusahakan Apalagi kita Habis press akar Potong akar Diusahakan banget Itu ditempatkan Di tempat yang teduh ya Sahabat Itu ada tujuannya Karena Ketika dia terpapar Langsung dengan Sinar matahari Dengan Kita melakukan Pengepresan Itu Apa ya Dia Tingkat kesetresannya Itu akan sangat tinggi ya Sahabat Apalagi terpapar Langsung dengan Sinar matahari Nah Diusahakan Harus kita Apa ya Harus kita Bener-bener Taruh di tempat Yang teduh ya Sahabat Tujuannya seperti itu Nah Terus yang kedua Untuk Tingkat penyiramannya Nah jadi Penyiramannya itu Berapa hari sekali sih Mas Atau Sehari Berapa kali sih Mas Nah oke Kalau untuk saya Pribadi itu Biasanya Kalau tidak pagi Ya malam ya Sahabat Itu Apa ya Supaya Pohon ini Biar dia Bener-bener Menyerap Air yang kita Berikan Kalau kita Menyiramnya Pada siang hari Itu akan Terjadi penguapan ya Sahabat Apalagi Sekarang Memang musim panas Seperti ini Itu Saya rekomendasikan Memang Pagi hari Kalau tidak Ya sore hari Atau malam hari Ya sahabat Nah jadi Seperti itu ya Sahabat Penyiraman itu Memang Sangat mempengaruhi Juga Di samping Kita bisa Mengondisikan Sebuah bahan Sebuah bahan bonsai Kita itu Di tempat Yang Teduh Ya sahabat Nah Cuman ya Jangan Jangan Ditaruh Di dalam rumah Ya sahabat Kalau bisa Ya di teras Atau Di bawah Pohon Seperti itu Ya yang penting Dia teduh Nah kalau misalkan Ada paranet Juga itu Bagus ya Sahabat Ditaruh Di bawah paranet Itu juga Bagus Yang penting Jangan terpapar Sinar matahari Langsung ya Oke Jadi Cukup Simple ya Untuk penjelasan Saya semoga Sahabat Bisa menyerap Pengalaman Saya pribadi Karena memang Saya Berbicara Berbicara Seperti itu Memang sesuai Dengan pengalaman Ya sahabat Saya tidak akan Berani berbicara Seperti itu Kalau saya Belum pernah Mengalaminya Oke Kita akan Coba eksekusi Ya sahabat Untuk sebuah Bahan bonsai ini Nah Untuk sebuah Bahan bonsai ini Ya sahabat Bisa sahabat Lihat Untuk Apa ya Untuk perakarannya Untuk perakarannya Bisa kita lihat Ini Ya Oke Jadi seperti ini Ini sudah Sebenarnya Sudah saya konsep Jadi dari Tunggul kemarin Sudah saya konsep Untuk sebuah Bahan bonsai ini Ya sahabat Aduh gak kelihatan Ya Oke Nah Sudah Sip Ketemu Jadi sudah saya konsep Ya sahabat Itu sebenarnya Sudah saya konsep Dan ini Akan coba Kita seleksi aja Oke Ini Tidak kita pakai Ya sahabat Tunas yang Di bawah ini Tidak akan Kita pakai Sebenarnya Tujuan itu Untuk Menyeleksi Untuk Cabang-cabang Seperti ini Supaya Pertumbuhannya Lebih maksimal Ya sahabat Ini Cabang yang Oh ini Ini akan kita Press aja Ini ya Ini mengganggu Banget ini Sahabat Oke Oke sebentar Maaf ya Ini bisa tergolong Atau bisa dikatakan Sangat subur ya sahabat Oke Bisa terlihat ya sahabat Tuh Kalau untuk tampak depannya Saya mau pakai Yang di sebelah sini dulu ya Sahabat Untuk sementara Nah jadi Untuk cabang yang ini Ini kan Kalau dari sini ya Bentar Maaf Nah kalau dari sini Cabang yang ini Itu kan bisa Untuk dijadikan Back ya sahabat Cuman ini akan kita potong Karena Untuk tampak depannya Kita mau pakai Yang di sebelah sana ya Sahabat Karena menurut saya Pribadi Untuk perakaranya Lebih maksimal Di sebelah depan ini ya Sebelah depan Di sebelah sini ya Sahabat Oke Nah jadi seperti itu Ini akan kita eksekusi ya Oke Jadi seperti itu Dan ini ada Pertumbuhan Cabang yang banyak banget nih Kita harus seleksi Salah satu ya Oke Jadi seperti itu Sebentar Nah jadi seperti ini ya Sahabat Nah ini juga ada pertanyaan lagi kemarin Ketika kita melakukan Pengepresan seperti ini ya Atau Kita seleksi seperti ini Dengan mata tunas Yang sudah pas seperti ini ya Jadi untuk cabang ini Pertama ya Untuk cabang kedua Untuk top mahkotanya Dan untuk backnya Yang ini ya Sahabat Bisa terlihat Yang kecil ini ya Nah Untuk pengepresannya Ini kan dia masih ada Spice ya Nah ini kan masih ada Spice nih Nah disini kan Masih ada spice Terus disini juga Masih ada spice ya Sahabat Ini harus kita rapikan ya Sahabat Ini harus kita rapikan Supaya pertumbuhannya Juga Biar bisa maksimal ya Sahabat Nah jadi seperti itu Dan untuk Pengepresan seperti ini Diusahakan Harap berhati-hati ya Sahabat Karena saya dulu Sering Nah bukan dulu sih Masih sering Saya melakukan Pengepresan seperti ini Itu Mata tunasnya Malah potel ya Tocopot ya Sahabat Nah jadi Seperti itu Harap berhati-hati Sabar aja Yang penting Hasilnya maksimal Memang Untuk membuat Sebuah Bonsai Seperti ini Itu memang Kita harus Benar-benar Apa ya Harus benar-benar Sabar ya Sahabat Nah untuk Konsepnya Sudah terlihat Jelas ya Sahabat Oke sebentar ya Nah jadi Seperti ini Untuk cabang pertama Untuk cabang kedua Untuk terusannya Sudah ada Jadi seperti itu ya Sahabat Oke Jadi cukup sekian ya Sahabat Akan kita Sambung lagi Di video saya Sebelumnya Saya minta pajaknya Dulu Jika video ini Bermanfaat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di like dulu ya Sahabat Bermanfaat Bermanfaat Untuk Sahabat Dulu Sub indo by broth3rmax Bermanfaat Terima kasih.